Intro Banyak di antara kita pasti pernah mendengar bagaimana bumi dan manusia diciptakan seperti bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan manusia dalam waktu 6 hari atau bagaimana bumi lahir dari tubuh raksasa atau titan Selain 2 kisah ini, masih ada kisah penciptaan atau creation myth lain bagaimana bumi kita dapat menjadi seperti sekarang ini Inilah 5 sejarah kisah penciptaan bumi dan manusia Yang pertama, Kitab Kejadian atau Genesis Kitab Kejadian merupakan buku pertama dari ajaran Yahudi dan Kitab Suci Kristen Berisikan atas kisah penciptaan alam semesta dan isinya Kisah ini merupakan kisah yang diterima secara umum sebagai awal bagaimana bumi diciptakan sebagaimana bentuknya sekarang ini Berikut kisahnya Pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan Tuhan berkata, jadilah terang Lalu, terang itu jadi Dalam 6 hari, Tuhan menciptakan langit, darat, laut, tumbuhan, matahari dan bulan, binatang, dan manusia Tuhan pun berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak Pada hari ketujuh, Tuhan bersirahat dan menguruskannya sebagai hari sabat Sesudah Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dari tanah Ia membuat taman Eden untuk Adam dan melarangnya memakan buah pada satu pohon tertentu dan Adam diperbolehkan untuk memakan buah pada semua pohon lainnya kecuali pohon tersebut Karena Adam terlihat kesepian Maka, dari tulang rusuknya lah diciptakan wanita pertama yaitu Eve Seekor ular yang dapat berbicara Sang iblis membujuk Eve untuk memakan buah terlarang tersebut dan Eve membujuk Adam untuk melakukan hal yang serupa Pada saat Tuhan mengetahui hal tersebut diusirlah mereka dari taman Eden dan membuat mereka menjadi manusia yang dapat merasakan sakit dan kematian atau mortal Serta, dihukumlah si ular agar ia bergerak dengan menjalar dan memakan debu sepanjang hidupnya Nama dari pohon terlarang tersebut adalah pohon pengetahuan yang memperbolehkan manusia yang makanya mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk Yang kedua, Titan dan Dewa Yunani Dalam kisah ini dikatakan bahwa awalnya bumi dipenuhi oleh kekacauan dan dari kekacauan ini lahirlah Erebus tempat di mana kematian berkumpul dan malam Lalu, cinta pun lahir dari cinta muncul cahaya dan siang dari cahaya dan siang ini lahirlah Gaya, si bumi malam pun menciptakan kematian, takdir, tidur, mimpi, permusuhan, dan kegelapan lainnya Gaya, si bumi kemudian menciptakan Uranus di langit untuk menyelimuti dirinya dari hubungan mereka lah lahir para 12 Titan dan beberapa monster Monster seperti Hekaton Sires monster dengan 50 kepala dan ratusan tangan dan Cyclops monster besar bermata satu lalu 12 Titan 6 laki-laki dan 6 perempuan Uranus membenci anak-anaknya karena menyerupai monster ia mengurung mereka di Tartarus perut bumi mengetahui hal ini Gaya pun marah dan membuat sebuah senjata yang diberikannya ke anak bungsunya Kronos pada saat Uranus sedang bermesraan dengan Gaya Kronos melompat dan memotong alat kelamin ayahnya yang kemudian membuat Uranus berdarah-darah jatuh ke tanah Kronos pun menjadi penguasa selanjutnya yang akan melahirkan dewa-dewa Yunani lainnya dari hubungan dengan Rhea adiknya salah satu di antara dewa itu adalah Zeus penguasa selanjutnya sehabis Kronos nah di masa kekuasaan Zeus inilah ras manusia diciptakan para dewa tertarik untuk menciptakan makhluk yang menyerupai mereka tetapi tidak abadi yaitu manusia yang ketiga kisah penciptaan Rig Veda atau dari kisah Hindu kosmologi Hindu menceritakan banyak sekali kisah penciptaan salah satu kisahnya adalah Rig Veda kisah mengenai makhluk raksasa Purusa yang memiliki ribuan kepala mata dan kaki ia menyelimuti bumi pada saat sang dewa mengorbankan Purusa beberapa bagian badannya berubah menjadi dewa Agni Fayu dan Indra serta empat kasta yang dikenal dalam agama Hindu yakni Brahmana Satria Waisa dan Sudra kasta-kasta inilah yang menjadi manusia umumnya Dalam kisah ini dikatakan bahwa bumi selalu berada dalam siklus yang sama yaitu penciptaan pemeliharaan penghancuran hal ini dilakukan oleh dewa Trimurti yakni Brahma atau mencipta Visnu atau melihara dan Siva atau penghancur Brahma akan menciptakan dunia ini dan bertahan selama 4,32 miliar tahun kemudian dalam masa itu Visnu akan memelihara dunia ini setelah tiba saatnya Siva akan menghancurkan dunia ini dan siklus diulang lagi yang keempat Izanagi dan Izanami kisah Jepang pada awalnya dewa-dewa menciptakan dua ilahi atau mahluk suci bersaudara sang kakak laki-laki Izanagi dan sang adik perempuan Izanami menggunakan tombak berlian sang dewa mereka menciptakan pulau pertama Onogoro pada pulau tersebut Izanagi dan Izanami menikah menghasilkan keturunan yang cacat para dewa menyalahkan perbuatan mereka yang melanggar adat dimana si perempuan Izanami berbicara terlebih dahulu di ritual pernikahan mereka setelah mereka mengulang dan memperbaiki ritual pernikahan tersebut pasangan ini menghasilkan pulau Jepang dan dewa-dewa lainnya pada saat melahirkan dewa api Kagutsuki no Kami Izanami meninggal di saat kematiannya Izanami memberikan nyawanya untuk melahirkan manusia dan binatang Izanagi yang tidak mampu menerimanya datang ke tanah kematian di sisi lain Izanami yang telah memakan makanan di Yomi telah membusuk badannya Izanagi yang melihatnya takut dan kabur Izanami pun marah dan mengejar Izanagi setelah Izanagi berada di gerbang Yomi ia menutupnya dengan batu besar karena ketakutannya hal inilah yang menjadi jikal bakal terpisahnya kehidupan dan kematian seperti kisah persepon dan hades yang kelima Yin dan Yang Pagu dan Dewa Nua kisah Cina sebuah telur kosmik yang berada di kekosongan tanpa waktu berisikan sebuah kekuatan Yin dan Yang setelah beribu-ribu tahun makhluk pertama muncul dengan nama Pangu kekuatan Yin dan Yang lebih berat menciptakan bumi dan kekuatan yang lebih ringan menciptakan langit setelah Pangu tumbuh secara terus-menerus 10 kaki per hari selama 18.000 tahun pekerjaannya selesai dan ia meninggal bagiannya menciptakan berubah menjadi elemen-elemen di alam semesta ini seperti binatang fenomena alam petir matahari bulan gunung sungai bintang dan sebagainya sang Dewi Nua kesepian jadi ia menciptakan manusia dari tanah dari sungai kuning atau yellow river ia merasa senang dengan manusia pertama ciptaannya tetapi karena perbuatan yang memakan waktu lama ia menggunakan tetesan lumpur yang setiap tetesnya menjadi manusia baru itulah 5 kisah sejarah penciptaan bumi dan manusia part yang pertama sampai bertemu kembali di sejarah-sejarah berikutnya tetap di channel kita bawah sendiri selamat menikmati selamat menikmati